Bibi bela diri, ada apa denganmu? Kenapa kamu menangis? Melihat perubahan Mudan yang tiba-tiba, Chen Jiu langsung bingung dan sangat khawatir. Mudan hanya terisak dan tidak menjawab Chen Jiu. Hal ini membuatnya semakin cemas. Mengapa dia menangis? Mudan merasa sangat bersalah saat ini. Bagaimanapun, dia adalah seorang wanita. Saat itu, dia secara tidak sengaja menyerahkan dirinya kepada Chen Jiu. Meskipun dia tidak mengatakan apa-apa, selalu ada penyesalan di hatinya. Sebagai seorang wanita, wanita mana yang tidak memiliki mimpi romantis seperti seorang pangeran di atas kuda putih. Namun, dunia tidak dapat diprediksi. Pengalaman pertama Mudan hancur oleh aura jahat. Ini membuatnya merasa sangat tidak berdaya. Namun, bisa mendapatkan Chen Jiu, pria kecil ini, membuatnya merasa sedikit puas, jadi dia tidak ingin mempermasalahkan hal-hal seperti itu. Dia tidak mempermasalahkannya, tetapi itu tidak berarti dia tidak memikirkannya. Hati Peoni sebenarnya selalu punya mimpi, yaitu suatu hari, pangeran tampannya akan menunggang kuda putih dan melangkah di langit untuk menjemputnya dan mengagumi keajaiban dunia. Di tengah cinta, semuanya akan tercapai saat air mencapai kanal. Namun, dia bertemu Chen Jiu. Dia tampaknya tidak tahu banyak tentang percintaan, dan tidak pandai membuat wanita bahagia. Hal ini membuat Mu dan merasa tenang, tetapi juga sedikit menyesal. Oleh karena itu, dia selalu menyimpan ciuman ini untuk dirinya sendiri. Dulu, dia tidak yakin dengan perasaannya. Meskipun dia jatuh cinta pada Chen Jiu sekarang, dia masih berharap suatu hari, ketika pria kecil ini tercerahkan, dia akan memberikannya padanya. Namun, dia tidak menyangka bahwa dia akan menggunakan kartu trufnya dan membiarkannya jatuh di bawah benda besarnya. Ini benar-benar tidak dapat diterima oleh Mu dan Bibi bela diri, apakah aku melakukan kesalahan? Maaf, tolong pukul aku. Kenapa kamu tidak menciumku lagi? Untuk membalasku, oke. Chen Jiu melihat Mu dan tidak mengatakan apa-apa dan terus menangis. Dia sangat cemas hingga wajahnya dipenuhi keringat dan dia tidak tahu harus berbuat apa. Puff, melihat ekspresi polos Chen Jiu dan mendengar kata-katanya yang lucu, Mu dan tidak dapat menahan tawanya lagi. Benar, pria ini tetaplah pria kecil. Ketika pria kecil sedang bersemangat, siapa di antara mereka yang benar-benar bisa mengerti romansa? Kalau demi percintaan dia harus mencari lelaki tua lain, maka Mu dan lebih memilih tidak menjalin hubungan asmara, karena dia merasa saat ini dia sedang dalam masa yang paling bahagia. Baru saja dicium olehnya, dia juga merasa sangat nyaman. Bukankah perasaan ini persis seperti yang dia inginkan? Mengapa repot-repot dengan hal-hal romantis itu? Bibi bela diri, kamu terlihat lebih baik saat tersenyum. Jangan marah, oke. Aku tidak akan menciummu lagi, oke. Chen Jiu langsung berjanji. Apa? Apakah Bibi bela diri begitu tidak menarik bagimu sehingga kamu bahkan tidak ingin menciumku? Mu dan menegur dengan marah dan melotot padanya lagi. Tidak, aku hanya takut membuat Bibi bela diri marah, Chen Jiu menjelaskan dengan sangat hati-hati. Bibi bela diri adalah wanitamu, jadi kau harus menciumnya. Dan kau harus menciumnya dengan keras, mengerti. Mu dan tiba-tiba memberi perintah tegas. Mengesampingkan asmara, yang sangat ia butuhkan sekarang adalah mendapatkan cinta dari lelaki kecil ini, karena bersamanya adalah hal yang paling romantis. Bibi bela diri, Apakah kamu yakin tidak bercanda? Chen Jiu bertanya untuk memastikan. Apakah kamu akan menciumku atau tidak? Wajahmu dan penuh dengan ketidakpuasan. Bibi bela diri, Chen Jiu sangat kooperatif dan segera menutup mulutnya. Dia meraih bibirnya yang merah muda dan lembut dan menghirup aroma ding siangnya. Untuk sesaat, mereka saling berpelukan dan bahagia. Apa itu romansa? Selama seseorang merasa bahagia dan nyaman, ini adalah bentuk romansa yang paling mendasar. Tidak perlu mengejar hal-hal yang bersifat eksternal dan mencolok. Ya, saat ini, Mudan juga telah memikirkannya dan melepaskannya pada saat yang sama. Seolah-olah belenggu terakhir hatinya telah dilepaskan. Dia bekerja sama dengan Chen Jiu dengan penuh semangat, membuatnya tidak dapat menghilang. Baik, Bibi bela diri, Apakah kamu akan memakanku? Huff, Bocah nakal, Bibi bela diri ini bersedia memakanmu. Itu adalah keberuntunganmu. Di tengah kegenitannya, tubuh peoni yang berlekuk-lekuk tidak dapat menahan diri untuk tidak mendorong Chen Jiu ke bawah. Oh, Bibi bela diri, kamu benar-benar makan, Chen Jiu tiba-tiba menundukkan kepalanya untuk melihat, dan terkejut. Dulu, meskipun Mudan bisa membuatnya merasa senang, itu jauh berbeda dengan sekarang. Dulu, dia sedikit pendiam dan gerakannya lebih lambat dan lembut. Tapi sekarang, dia seperti pelacur yang sudah haus selama bertahun-tahun. Dia tampak seperti tidak sabar untuk menelan Chen Jiu utuh-utuh. Itu benar-benar cukup untuk membuat pria takut. Sisel, mengabaikan Chen Jiu, Mudan makan dengan sekuat tenaga dan benar-benar melepaskan dirinya. Dia merasa sangat nyaman di sekujur tubuhnya. Seolah-olah tidak ada apapun di dunia ini yang dapat menekannya lagi. Dia merasa segar kembali. Bibi bela diri, apakah kamu tidak akan beristirahat sebentar? Jika kau terus seperti ini, aku akan diperas kering olehmu. Beberapa jam kemudian, Chen Jiu juga berkeringat. Bibi bela diri ini tampak sedikit tidak normal hari ini. Aku akan memerasmu sampai kering. Siapa yang menyuruhmu bersikap nakal dengan Bibi bela diri lagi? Mudan tidak menahan diri dan menuntut tiga kali lagi. Baru kemudian dia melepaskan Chen Jiu. Dia bersendawa dengan puas. Bibi guru, jika kamu sudah puas, kita pindah ke tempat lain dulu, ya. Chen Jiu kemudian mengingatkan. Kenapa harus pindah ke tempat lain? Meski tidak mengerti, Mudan tetap mengikuti Chen Jiu dan duduk di sampingnya. Lihatlah ke sana. Terlalu lembab. Chen Jiu menunjuk ke tempat asalnya. Di sana tampak seperti sedang hujan, dan ada bercak embun. Aduh, bukankah ini semua karenamu? Kali ini, Mudan sangat malu hingga wajahnya memerah. Dia benar-benar tidak sanggup menghadapinya. Bibi bela diri, kamu punya pandangan jauh ke depan. Kami baru saja mulai bermain air. Jika kami berada di luar, kurasa akan ada sungai di sini. Chen Jiu menghela nafas dengan emosi. Aduh, jangan katakan itu. Jangan katakan itu. Itu sangat memalukan. Mudan terus menyalahkan Chen Jiu. Dia juga sangat malu dengan reaksinya sendiri. Bibi guru, dilihat dari cara makanmu tadi, kamu tidak terlihat seperti orang yang akan malu. Chen Jiu terus menggodanya. Chen Jiu, Ur, di tengah kegenitannya, tubuh peoni tak dapat menahan diri untuk tidak gemetar pelan lagi. Yang tak berani ia percayai adalah bahwa ia benar-benar bangkit sekali lagi dari kata-katanya. Bibi, kita baru saja pindah ke tempat baru dan kamu datang lagi. Kali ini, kita tidak punya tempat untuk pindah. Kata Chen Jiu sambil tersenyum nakal. Chen Jiu, jika kau mengatakannya lagi, aku akan marah. Mudan sangat malu hingga wajahnya menjadi kaku. Dia benar-benar tidak tahan lagi. Baiklah, jangan bahas ini lagi. Aku akan memberikan sesuatu yang bagus untuk Bibi bela diri. Bisakah kamu tersenyum untukku? Chen Jiu tersenyum dan tidak bisa menahan diri untuk mengeluarkan pil bunga dengan bangga. 372. Apa ini? Liontin yang sangat indah. Peoni terkesima oleh penampilan inti bunga yang sangat indah dan ilahi. Sebagai periwan Hua, dia sangat akrab dengan bunga. Namun, dia belum pernah melihat bunga yang begitu indah dan mulia seperti inti bunga di depannya. Bunga dengan puluhan ribu kelopak, dan setiap kelopak memiliki warna yang berbeda. Jika diperbesar, itu hanyalah bunga yang indah. Itu adalah karya seni yang tiada taraf. Dunia ini begitu besar sehingga sulit untuk menemukan yang kedua. Teknik Dewa Super. Makanlah, dan semuanya akan menjadi jelas, Chen Jiu mengingatkannya pada waktu yang tepat. Makan itu, benda ini benar-benar bisa dimakan. Bukankah sangat disayangkan? Mudan tidak tega berpisah dengannya dan memperlakukannya seperti harta karun. Baiklah, ini tetap milikmu setelah kamu memakannya. Chen Jiu membujuk, aku janji tidak akan rusak. Tapi aku baru saja kenyang. Kurasa aku tidak perlu makan sekarang. Mudan masih ragu. Makan saja, atau aku akan memberikannya kepada orang lain. Chen Jiu tahu bahwa Mudan adalah orang yang sangat menyayangi bunga. Dia takut bunga itu akan rusak, tetapi sekarang bukan saatnya untuk bersikap sentimental. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mengancamnya dengan segera. Tidak, aku akan memakannya. Mudan tidak punya pilihan selain memasukkannya dengan hati-hati ke dalam mulutnya. Sesuatu yang aneh terjadi. Patung yang awalnya artistik ini meleleh begitu masuk ke mulutnya. Patung itu meresap ke keempat anggota tubuhnya, dan niat suci langsung mentransmisikan kepadanya metode kultivasi seni ilahi yang tiada taraf. Karma Flowery Cannon Ini, mengubah semua hal di dunia menjadi bunga. Hanya ketika mereka mekar, mereka dapat menghasilkan buah. Memahami Dao of Flowers sama dengan memahami karma dunia. Langit dan bumi, alam semesta, semuanya ada dalam perhitungan seseorang. Lingkungan mudan telah sepenuhnya berubah menjadi lautan bunga. Aturan dunia tidak lagi menjadi sumber rumit taoisme, sihir, dan ki pertempuran. Sebaliknya, mereka telah sepenuhnya berubah menjadi bunga yang berada di bawah kendali mudan dan dapat diubah dan diubah sesuka hati. Bunga terbagi menjadi bunga jantan dan bunga betina. Bunga betina adalah yin, dan bunga jantan adalah yang membagi. Mu dan tiba-tiba merasa gembira. Ia benar-benar membagi dunia Dao Bunga, memisahkan yin dan yang menjadi dua dunia. Dengan penambahan yin dan yang, kau akan berkuasa atas langit dan bumi. Mu dan menegur lagi. Wus-wus. Bunga yin dan yang yang berbeda benar-benar berubah menjadi hukum dan memasuki tubuhnya yang halus dari kedua sisi. Aura ilahi yang melampaui langit dan bumi dan menguasai semua makhluk hidup secara bertahap terpancar dari tubuhnya. Itu sangat kuat. Ini adalah seorang setengah suci. Chen Jiu tercengang. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa mu dan akan berhasil di tempat itu. Ini adalah kejutan yang menyenangkan baginya. Setidaknya sekarang setelah dia menjadi setengah suci, Kaisar harus berpikir dua kali sebelum mencoba menyakitinya. His, yang membuat Chen Jiu tidak dapat mengalihkan pandangannya darinya adalah setelah menyerap bunga yin dan yang, tulang belakang di tengah punggung melengkung mu dan benar-benar mulai bersinar dari atas bokongnya yang besar, di mana tulang ekornya berada. Akhirnya, tulang ekornya menjadi sangat jernih dan semua perubahan berhenti. Mu dan kembali normal sekali lagi. Dia menatap Chen Jiu dengan rasa terima kasih dan kebingungan yang luar biasa. Chen Jiu, di mana kamu mendapatkan kodeks bunga karma ini? Sungguh teknik dan pemahaman yang kuat. Itu benar-benar memungkinkanku untuk menerobos ke alam setengah suci dalam sekejap. Ini benar-benar luar biasa. Sulit bagiku untuk mengatakannya sekarang. Bibi bela diri, aku lega kau bisa menerobos ke alam setengah suci. Chen Jiu tidak menjelaskan. Baiklah, tapi beri aku waktu lagi. Aku bahkan tidak akan takut pada orang suci sejati. Keyakinanmu dan sangat kuat saat ini. Bibi bela diri, ada apa dengan tulang di belakangmu ini? Kata Chen Jiu dan tak kuasa menahan diri untuk menyentuh bokongnya yang penuh. Aiyo, apa yang kau sentuh, katamu dan genit. Dia langsung berubah dari seorang setengah suci yang sakral menjadi seorang yang genit. Jika orang lain melihat ini, mereka pasti akan terkejut. Bibi bela diri, kamu sangat cantik. Kemarilah, biarkan aku memelukmu. Chen Jiu tidak berdiri di sana dengan sopan. Dia memelukmu dan lagi dan mulai membelainya dengan bebas. Cek-cek, perasaan memeluk seorang setengah suci benar-benar menyenangkan. Chen Jiu, setelah berkultivasi ke alam ini, aku baru tahu betapa menakutkannya seorang saint sejati. Jika kau bertemu mereka di masa depan, kau harus sangat berhati-hati. Dia dengan senang hati meringkuk di samping Chen Jiu. Wajahnya memerah karena permainannya, dan dia terengah-engah, tetapi peoni tetap tidak dapat menahan diri untuk mengingatkannya dengan sangat hati-hati. Mudan telah lama berada di alam sarjana bela diri tingkat ketujuh, jadi dia telah menukar teknik kultivasi yang diberikan Chen Jiu kepadanya dengan alam sage surga pertama. Ini memberinya pemahaman yang jelas tentang alam saint. Dia terkejut dan tidak bisa menahan diri untuk menjelaskannya kepada Chen Jiu. Jika seorang sarjana bela diri ingin menjadi orang suci, pertama-tama ia harus memahami Yin dan Yang. Ia harus menyerap energi Yin dan Yang dan melembutkan tulang belakangnya hingga dapat menampung energi tak terbatas. Hanya dengan begitu, titik roh surgawinya dapat dianggap lengkap. Tiang surgawi, tiang surgawi, tiang surgawi. Jalan menuju menjadi orang suci ini adalah sublimasi tulang belakang manusia. Dari tulang ekor tubuh manusia, setiap tulang akan berubah menjadi Yin dan Yang. Kemudian, mereka perlahan-lahan akan menyala dan membuka jalan ini dari Dantian ke otak. Hanya dengan begitu mereka dapat menjadi orang suci dan berdiri di atas langit dan bumi. Orang-orang suci sering disebut sebagai tulang punggung Benua Kian Kun. Tampaknya ini bukan rumor yang mengada-ada. Ada logika tertentu di baliknya. Benua Kian Kun adalah tempat para iblis berkeliaran bebas dan bencana alam sering terjadi. Jika bukan karena perlindungan para orang suci, manusia di benua ini pasti sudah punah sejak lama. Kelompok orang suci inilah yang menggunakan tulang punggung mereka untuk mendukung dunia ini, yang memungkinkan umat manusia berkembang biak dan bertahan hidup begitu lama. Tiang Surgawi dan Tiang Surgawi di belakang orang suci dapat menghancurkan langit dan bumi serta menembus Yin dan Yang dengan satu serangan. Itu sangat mengerikan. Jadi begitulah adanya. Sepertinya aku tidak mampu menyinggung seorang Saint saat ini. Setelah mendengar ini, Chen Jiu tidak dapat menahan diri untuk menilai kekuatannya sendiri. Seorang Saint sejati bukanlah seseorang yang mampu ia singgung. Dia mendesah dalam hati dan merasakan gelombang ketakutan yang tak kunjung reda. Dia benar-benar terlalu berani di kediaman kepala sekolah. Dia akhirnya mengerti mengapa dia tidak mati saat itu. Bukan karena kultifasi King E lemah, juga bukan karena cermin hati naganya kuat. Hanya saja King E hanya menyerang dengan marah dan tidak menggunakan kemampuan terkuat pilar surgawi. Kalau tidak, dia merasa seperti akan hancur berkeping-keping. Namun, menyentuh puncak kepala sekolah benar-benar terasa nyaman. Karena dia sangat peduli dengan reputasinya dan dia telah memanfaatkannya, dia harus melakukan sesuatu untuknya sehingga akan lebih nyaman baginya lain kali. Tian Zi, tunggu saja. Aku bertekad untuk mendapatkan adik perempuan yang selama ini kau kejar dengan susah payah. Huff, siapa yang memintamu untuk mencuri gadisku? Mari kita lihat apakah aku tidak mencuri gadismu terlebih dahulu. Chen Jiu, kamu harus berhati-hati terhadap Tian Zi. Orang ini telah berada di alam calon sage selama bertahun-tahun. Begitu dia berhasil menembus alam sage, dengan bakatnya, aku khawatir tidak akan ada seorang pun di benua ini yang dapat menghentikannya. Pada saat itu, jika dia ingin membunuhmu, aku khawatir tidak akan ada kedamaian. Pada akhirnya, mu dan tidak dapat menahan rasa khawatirnya. 373 Tian Zi, ini memang masalah besar. Tapi jangan khawatir, bukan berarti aku tidak punya cara untuk menghadapinya. Chen Jiu mengerutkan kening, tetapi kepercayaan dirinya tidak bisa tidak menguat. Dia hanyalah seorang Tian Zi biasa. Dia memiliki benda suci seperti cincin sembilan naga. Jika dia masih tidak bisa mengalahkannya, bukankah dia terlalu bodoh? Kalau begitu, kamu harus berhati-hati. Orang ini tidak bisa dianggap remeh. Mu dan mengingatkannya. Jangan khawatir, kamu tidak perlu khawatir dengan kemampuanku. Chen Jiu tidak peduli dan tersenyum. Eh, Chen Jiu, apakah kamu sudah cukup bermain? Tiba-tiba, Mu dan menatap Chen Jiu dengan ekspresi getir. Seluruh tubuhnya berwarna merah salju, membuat orang lain terpesona. Wah, Bibi bela diri, kamu cantik sekali. Chen Jiu langsung memujinya. Lalu apa yang kau tunggu? Tidakkah kau ingin mencoba rasa dari seorang half sage? Mu dan cemberut dengan genit, menggoda sampai ke tulang. Ah, Bibi bela diri. Chen Jiu tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Dia mencium Mu dan lagi dan bermain dengannya dengan gembira. Chen Jiu, bagaimana rasanya menjadi seorang half sage? Mu dan tak dapat menahan diri untuk bertanya saat mereka sedang bercinta. Kelihatannya lebih kencang, Chen Jiu tidak pelit memuji. Setelah bermain-main, hari berikutnya pun berlalu. Meskipun Chen Jiu enggan, dia harus pergi. Ah, kenapa kamu baru keluar sekarang? Melihat Chen Jiu sudah keluar dari istana 10 ribu bunga selama beberapa hari, orang-orang dari asosiasi Tian Xi sangat terkejut. F asterisk cek, Chen Jiu mengacungkan jari tengah dengan jijik dan langsung pergi. Bos, dia memandang rendah kita. Tidak apa-apa, asalkan dia tidak mengabaikan kita. Bos muda itu menghela napas lega. Dia cukup puas. Di halaman inti, sekelompok mahasiswa muda berjalan-jalan tanpa henti sambil berdiskusi dengan suara pelan. Mereka semua agak tidak puas dengan turnamen Genius Arena baru-baru ini. Memang benar bahwa Tian Xi sangat kuat. Banyak siswa yang takut padanya dan tidak berani mengatakan apapun dihadapannya. Namun, tidak ada yang menyukai siswa seperti ini yang melanggar aturan. Oleh karena itu, banyak siswa yang tidak dapat menahan diri untuk melampiaskan kemarahannya kepada King E, Presiden Akademi Qian Kun, yang memiliki sifat pemarah. Benar sekali, jika King E tidak bersekongkol dengan perilaku Tian Xi dan membuat keputusan akhir, Chen Jiu tidak akan bisa menerima hadiah itu. Selama orang tersebut adalah orang normal yang memiliki hati nurani, mereka tentu akan bersimpati terhadap para korban. Memanjakan Putra Langit dan menangani masalah dengan tidak adil. Karena itu, ketidakpuasan terhadap King E menyebar ke seluruh Akademi Qian Kun. Banyak orang merasa bahwa dia tidak lagi cocok menjadi dekan. Bam, bam, wajah King E pucat pasti. Dia sangat marah dan tidak bisa berkata apa-apa. Dia membanting tangannya yang seperti batu giok ke atas meja berulang kali. Kepala sekolah, tolong jangan marah. Untuk menghentikan tren jahat ini, kita harus menyingkirkan Chen Jiu sesegera mungkin. Seorang lelaki tua bergegas melapor. Menyingkirkan Chen Jiu, tetua ketujuh, jika kita menyingkirkannya, bukankah para siswa di Akademi akan mengatakan bahwa aku memanjakan Putra Surga dan menangani masalah dengan tidak adil. King E mengerutkan kening dan berkata dengan sangat tidak puas. Kepala sekolah, hal terpenting bagi para siswa itu adalah mengintimidasi mereka. Menyingkirkan Chen Jiu sama saja dengan membunuh ayam untuk memperingatkan monyet. Di masa mendatang, mereka tidak akan berani membicarakanmu sembarangan. Tetua lainnya menambahkan, Apa, jika aku melakukan itu, bukankah aku akan menjadi lebih tidak adil? King E melotot padanya. Jelas, dia tidak setuju dengannya. Tetapi jika dibandingkan dengan Tian Xi, Chen Jiu tidak ada apa-apanya. Tetua ketujuh, yang memulai diskusi, melanjutkan, hanya Tian Xi yang dapat membawa kejayaan bagi Akademi kita. Selama kita memberinya dukungan penuh, dia pasti dapat membawa Akademi ke tingkat yang lebih tinggi di masa mendatang. Sudah cukup. Tentu saja aku tahu betapa pentingnya Tian Xi. Kalau tidak, aku tidak akan menurutinya. King E menahan amarahnya dan berkata, Katakan padaku, selain menyingkirkan Chen Jiu, apakah ada cara lain yang lebih baik? Kepala sekolah, kurasa tidak ada cara lain. Para tetua lainnya menggelengkan kepala dan mendesah. Tidak peduli apapun, Chen Jiu adalah juaranya. Karena itu, mereka kehilangan senjata suci tingkat kaisar yang sangat mereka banggakan. Baik itu untuk alasan publik maupun pribadi, mereka tidak akan membiarkan Chen Jiu bersenang-senang. Bagaimana jika aku mengambil inisiatif untuk meminta maaf kepada para siswa? King E tidak dapat menahan diri untuk bertanya dengan ragu-ragu. Anda tidak bisa melakukan itu. Dekan, Anda adalah seorang santo yang agung dan perkasa. Bagaimana Anda bisa menundukkan kepala di hadapan para siswa? Jika Anda melakukan itu, kemana perginya harga diri Anda? Jika putra surga tahu tentang ini, bagaimana dia bisa hidup dengan hati nuraninya? Banyak tetua yang menolak dengan serempak. Huh, kalian bisa pergi dulu. Biarkan aku memikirkan masalah ini. Melambaikan tangannya, King E merasakan gelombang ketidakberdayaan. Dia tidak bisa menahan diri untuk berpikir, apakah dia benar-benar salah karena bersekongkol dengan Kaisar. Tapi dia benar-benar penting bagi akademi. Kepala sekolah, sesuatu yang besar telah terjadi. Pada saat ini, seorang pria parubaya berlari dengan wajah cemas. Oh, ada apa? Siatua, cepat beritahu kami. Para tetua lainnya tidak bisa menahan rasa tertarik. Chen Jiu telah mengumpulkan banyak siswa yang tidak puas dengan kepala sekolah. Dia akan mengadakan rapat. Saya benar-benar khawatir mereka akan melakukan sesuatu yang tidak pantas, jadi saya ingin kepala sekolah membuat keputusan tepat waktu. Orang yang datang adalah Xia Xi, salah satu direktur akademi inti. Apa? Kepala sekolah? Ini gawat. Kurasa dia akan mengumpulkan orang-orang untuk mencela dan mempermalukanmu. Tujuh tetua itu berteriak dengan tergesa-gesa. Benar sekali. Chen Jiu jelas-jelas punya rencana jahat. Apakah dia pikir dia bisa membalikkan keadaan dengan mengumpulkan beberapa siswa? Saya pikir itu hanya angan-angan. Dia menantang martabat kepala sekolah. Orang ini harus dibunuh. Sesepuh lainnya berteriak dengan tegas. Kita tidak bisa membiarkan kekacauan ini terus berlanjut. Kepala sekolah, tolong beri perintah secepatnya. Kita akan pergi dan menangkapnya sekarang dan menendangnya keluar dari akademi. Banyak tetua menegur satu demi satu. Sudah cukup. Jangan terlalu marah. Mari kita cari tahu apa yang terjadi terlebih dahulu. King Ae melambaikan tangannya untuk memberi isyarat kepada semua orang agar diam. Dia tidak tahu mengapa, tetapi dia tidak merasa terlalu khawatir. Samar-samar, dia merasa dadanya sedikit mati rasa. Dia merasa Chen Jiu tidak akan main-main. Bagaimanapun, dia telah memanfaatkannya hari itu dan menerima perlakuan yang adil. Jika dia membuat masalah dengannya lagi, dia benar-benar pantas dibunuh. Chen Jiu tidak akan sebodoh itu. King Ae berpikir begitu. Dia berdiri dengan mantap dan berkata pelan, Ayo pergi. Kita akan tahu apa yang terjadi setelah kita melihat secara diam-diam. Jika Chen Jiu benar-benar ingin membuat masalah, aku tidak akan bersikap lunak. Baiklah, kepala sekolah, Anda sangat bijaksana. Chen Jiu pasti akan celaka kali ini, banyak tetua bertepuk tangan dan tidak dapat menahan diri untuk tidak berjalan keluar bersama King Ae dengan gembira. Di lapangan kecil di Akademi Inti, lebih dari seratus ribu orang berkumpul. Zhang Xinran dan tiga orang lainnya menjaga ketertiban. Selalu ada siswa baru yang bergabung. Chen Jiu ingin mengadakan pertemuan kecil. Hanya berita ini yang membuat banyak siswa datang dengan rasa ingin tahu. Tentu saja, sebagian besar dari mereka bersimpati padanya. Apakah menurutmu Chen Jiu meminta kita datang kali ini untuk mengadu untuknya? Haruskah kita melakukannya? Para siswa tidak tahu apa yang sedang terjadi. Mereka membicarakannya dengan bersemangat, dan suasana menjadi riuh. Baiklah, mari kita lihat. Jika mereka melakukannya, kita akan melakukannya. Jika tidak, kita juga tidak akan melakukannya. Kebanyakan orang hanya mengikuti arus dan tidak punya pendapat. 374 Semakin banyak orang berkumpul di alun-alun di halaman inti, King E dan beberapa tetua menyaksikan kejadian itu di ruangan kosong di sebelah alun-alun. Kepala sekolah, lihatlah. Orang-orang ini jelas-jelas mencoba memberontak. Dari sudut pandangku, Chen Jiu jelas-jelas menyembunyikan motif yang tidak dapat dipahami. Banyak tetua mengerutkan kening saat mereka melihat Chen Jiu. Kita tunggu saja. King E tampak tenang. Dia juga ingin melihat apa yang akan dilakukan Chen Jiu. Setelah keributan tiba-tiba di luar, semua orang menjadi tenang. Ternyata Chen Jiu telah muncul. Dia melayang dengan mantap di udara dan berteriak kepada semua orang. Halo, para siswa. Terima kasih telah datang ke pertemuan kecil yang saya selenggarakan sendiri ini. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Semua orang menyatakan bahwa mereka dipersilakan. Para siswa, saya tahu kalian semua adalah orang baik. Kalian semua bersimpati dengan apa yang terjadi padaku, kan? Teriak Chen Jiu lagi. Ya, banyak siswa yang mengangguk. Saya tahu. Kalian semua menyalahkan Dekan, kan? Jika bukan karena ketidakadilannya, bagaimana mungkin Kaisar mengambil hadiahku? Chen Jiu tidak dapat menahan diri untuk tidak berteriak lagi. Laporkan Dekan. Kembalikan hadiahku. Zhang Xinran dan yang lainnya tidak tahu apa yang sedang terjadi. Ketika mereka mendengar kata-kata Chen Jiu, mereka pun berteriak. Di ruangan sebelah, wajah para tetua langsung menjadi gelap. Mereka berkata dengan cemas, Din, lihat. Niat jahat orang ini telah terbongkar. Dia harus dibunuh. Benar sekali. Semua mahasiswa itu adalah bawahan Chen Jiu. Jika kita membiarkan mereka terus membuat masalah, itu bisa menyebabkan kerusuhan di antara para mahasiswa. Itu tidak baik untuk Dekan, sia si buru-buru mengingatkan mereka. Baiklah. Tunggu sebentar. King E tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Dia tidak bisa menahan diri untuk berpikir, apakah orang ini ingin mengambil hadiahku secara gratis? Diamlah, semua orang, diamlah. Para siswa yang mengikuti kerumunan berteriak semakin keras. Pada saat ini, Chen Jiu dengan paksa menekan suara mereka. Dia tidak membiarkannya berlanjut dan mencapai puncak yang sebenarnya. Setelah semua orang tenang, Chen Jiu berdeham dan berkata dengan serius dan tak terduga, Saya tahu bahwa karena masalah saya, semua orang tidak puas dengan Dekan, tetapi saya meminta semua orang untuk berhenti mengeluh tentang Dekan. Dia tidak menangani masalah ini dengan tidak adil. Apa, bagaimana bisa kau berkata seperti itu? Tidak hanya semua murid tercengang, tetapi para tetua di ruangan sebelah juga membelalakkan mata mereka karena tidak percaya. Huff, setidaknya kamu tidak mengambil hadiahku. King E akhirnya merasa lega. Dia sedikit berterima kasih kepada Chen Jiu. Reputasi sangat penting bagi King E, tetapi tidak pantas baginya untuk menekan masalah Tian Xi. Oleh karena itu, itu adalah cara termudah untuk meyakinkan orang lain agar membiarkan Chen Jiu menanganinya. Memikirkan hal ini, King E tidak dapat menahan diri untuk tidak melupakan fakta bahwa Chen Jiu telah menyentuh payudaranya. Sebaliknya, dia merasa sangat beruntung karena Chen Jiu telah menyentuh payudaranya. Jika tidak, akan terjadi kekacauan besar di sekolahnya. Tingkat kultifasi Tian Xi sangat tinggi, dan dia adalah kaisar dari satu generasi. Statusnya sangat mulia, dan dia adalah andalan sekolah. Untuk memenangkan bakat seperti itu, masuk akal Jika Dekan mendukungnya. Tidak ada yang salah dengan itu. Chen Jiu mulai menjelaskan dengan suara bersemangat, Sejak zaman dahulu, ada pepatah yang mengatakan bahwa orang harus diberi penghargaan sesuai dengan kontribusinya. Tian Xi sangat penting bagi sekolah, jadi dia secara alami layak mendapatkan lebih banyak rasa hormat dan hak istimewa. Ini adalah kemuliaan yang pantas dia dapatkan. Kita tidak boleh iri padanya. Sebaliknya, kita harus mengikuti teladannya dan berkultivasi dengan sepenuh hati serta memberikan kontribusi bagi sekolah. Saya percaya bahwa ketika kontribusi setiap orang mencapai tingkat tertentu, Dekan secara alami akan memperlakukan Anda secara berbeda dan memberi Anda perlakuan istimewa. Chen Jiu akhirnya menyimpulkan, Dekan tidak melakukan kesalahan apapun. Malah, dia melakukan hal yang benar. Jika dia memperlakukan semua mahasiswa secara setara, tidak akan ada perbedaan antara mahasiswa yang baik dan yang buruk. Benar sekali, Anda benar sekali. Dekan mendorong kita untuk memperbaiki diri. Hidup Dekan, hidup peribulan, Zhang Xinran berteriak setuju lagi. Dialah yang berbicara paling keras saat dia menolak tadi. Dekan itu bijaksana. Tiba-tiba, suara semua orang berubah total. Mereka tidak lagi mengutuk atau tidak puas. Sebaliknya, mereka sangat menghormati dan menghargai King E. Sisel, di ruangan sebelah mereka, wajah King E berseri-seri. Kekhawatirannya hilang semua. Dia tersenyum tipis dan berkata, Para tetua, apakah kalian masih berpikir bahwa Chen Jiu harus disingkirkan? Huff, orang ini cukup bijaksana. Lebih baik membiarkannya hidup untuk sementara waktu. Para tetua tidak bisa menolak lagi. Dalam beberapa hari berikutnya, Chen Jiu bekerja sangat keras. Ia mengadakan banyak pertemuan untuk membersihkan nama King E dan menghilangkan kebencian di hati para siswa. Hasilnya jelas. Tuan muda, kita harus pergi. Para tetua klan darah naga benar-benar tidak sabar. Chen Jiu telah melakukan banyak hal selama berhari-hari. Dia baru saja keluar, dan dia mengadakan pertemuan sepanjang hari. Mereka benar-benar tidak sabar. Baiklah, jangan terburu-buru. Tunggu aku sebentar. Chen Jiu melambaikan tangannya dan segera memanggil empat saudara dari Supreme Society. Bos, apakah kita akan mengadakan rapat lagi? Beritahu kami lokasinya, dan kami akan pergi dan mengatur orang-orang. Zhang Xinran dan yang lainnya sangat mengenal bisnis tersebut dan penuh dengan antusiasme. Kita tidak usah mengadakan pertemuan hari ini. Duduklah, aku akan mengajarimu teknik dewa yang tak tertandingi, kata Chen Jiu dengan serius. Ah, teknik dewa yang tak tertandingi. Mereka berempat langsung duduk melingkar di sekitar Chen Jiu, menantikannya. Zhang Kuang, dengarkan baik-baik. Aku akan mengajarkanmu seni pertempuran surga roh ilahi yang tak tertandingi. Kau harus bersumpah bahwa kau tidak akan pernah mengajarkannya kepada orang lain. Bisakah kau melakukannya? Chen Jiu mengeluarkan orang mini dan berkata dengan tegas. Aku bersumpah, jika aku membocorkan teknik ini kepada orang lain, seluruh keluarga ku akan musnah. Zhang Kuang bersumpah dengan kejam dan menerima orang mini itu. Makanlah, dan teknik dewa yang tak tertandingi akan terbentuk secara alami. Seperti yang diingatkan Chen Jiu, Zhang Kuang dengan bersemangat memakan inti emas orang mungil itu. Dia tidak ragu sedikitpun. Ya, Chen Jiu memang luar biasa. Ia bahkan memiliki benda suci kelas Sein. Kedudukannya di hati mereka berempat sangat tinggi. Jadi, wajar saja mereka tidak meragukan kata-katanya. Raungan, Zhang Kuang meraung seperti harimau yang ganas. Setelah memakan inti emas, otot-otot di sekujur tubuhnya tiba-tiba membengkak. Dia tidak bisa lagi duduk bersilah. Dia berdiri, tingginya lebih dari 2,5 meter, dan urat-urat di sekujur tubuhnya menonjol. Dia hanyalah binatang humanoid, sangat kuat. Garis keturunan pengamuknya telah sepenuhnya terbangun. Ya Tuhan, pil dewa macam apa ini? Zhang Xinran dan yang lainnya semuanya terkejut. 375 Kebangkitan seorang berserker membutuhkan banyak latihan dan usaha. Zhang Kuang masih muda dan mampu membangkitkan lengan. Itu sudah merupakan kemampuan seorang jenius. Namun sekarang, ia telah membangkitkan semua kekuatan dalam tubuhnya dan berubah menjadi seorang berserker. Kekuatannya telah meningkat lebih dari 10 kali lipat. Boom, dengan hentakan ringan, tanah bergetar. Rasanya seperti langit berguncang. Sungguh kekuatan yang luar biasa. Fatih, terimalah ini. Zhang Kuang dengan gembira merasakan perubahan di tubuhnya dan meninju Zhang Xinran. Sial, kenapa kau memukulku? Ekspresi Zhang Xinran berubah. Dia tidak ingin menerima serangan itu, tetapi dia tiba-tiba menyadari bahwa tubuhnya tidak mendengarkannya dan tidak bisa bergerak sama sekali. Boom, seperti bola karet, Zhang Xinran terbanting ke tanah. Tubuhnya yang gemuk berubah bentuk sepenuhnya. Zhang Kuang, kamu benar-benar telah menjadi Grandmaster Level 3. Wang Bao berada di samping Zhang Xinran dan merasakannya dengan sangat jelas. Dia terkejut. Ya, meskipun belum stabil, aku pasti akan menjadi Grandmaster Level 3 dalam waktu tiga hari. Zhang Kuang menganggup dan menatap Chen Jiwu dengan rasa terima kasih. Semua ini berkat seni pertempuran surga roh raksasa yang diberikan bos kepadaku. Seni ilahi semacam ini begitu kuat sehingga aku bahkan tidak dapat membayangkannya. Roh raksasa. Jangan bilang kalau itu roh raksasa kuno dari para berserker. Wang Bao tak kuasa menahan diri untuk bertanya. Apa? Kau juga tahu bahwa kami para berserker adalah bagian dari klan roh raksasa kuno. Zhang Kuang menganggup karena terkejut. Ini memang teknik leluhur kuno kita. Dan menurutku teknik ini bahkan lebih murni dan lebih maju dari itu. Ya Tuhan, bos, cepat berikan aku tekniknya. Kebahagiaanku bergantung padamu. Li Xiaoyao tiba-tiba terbangun dan segera memohon pada Chen Jiwu. Hei, bagaimana kabar wanitamu itu? Chen Jiwu tidak dapat menahan diri untuk bertanya dengan khawatir. Aku tidak yakin, tapi saat aku sudah lebih kuat, aku pasti akan kembali dan mencarinya, kata Li Xiaoyao dengan tegas. Saudaraku, hal-hal seperti cinta tidak akan lekang oleh waktu. Jika kamu tidak memegangnya dengan erat, kamu akan benar-benar diselingkuhi. Zhang Xinran perlahan pulih dan berkata dengan simpatik. Hef, bahkan jika kamu tidak berbicara, tidak akan ada yang mengira kamu bisu. Li Xiaoyao melotot padanya, sangat tidak puas. Baiklah, terimalah hadiahnya. Chen Jiwu tidak banyak bicara. Sebagai gantinya, ia menyerahkan pil berbentuk hati dan berkata, hidup tergantung pada suasana hati seseorang. Sekarang aku akan mengajarkanmu sutra hati bahagia dan bebas. Semoga kau benar-benar terbebas dari belenggu emosi dan menjadi putra dewa yang bebas dan tak terkekang. Ya, Li Xiaoyao menerimanya dengan hormat dan segera menelannya. Berdesir, sublimasi, transendensi, cahaya ilahi yang tak terbatas terpancar dari tubuh Li Xiaoyao. Emosinya yang tidak bahagia semuanya hilang. Senyum muncul di wajahnya. Dia tidak memiliki keinginan. Dia bebas dan tidak terkendali di dunia. Dia luar biasa tampan. F. Asterisk cek, jika gigolo ini kembali seperti ini, wanita mana yang bisa menolak? Zhang Xinran sangat iri. Lebih baik bahagia bersama daripada bahagia sendiri. Fati, kamu seharusnya bahagia. Li Xiaoyao tersenyum dan melemparkan telapak tangan ke arah Zhang Xinran. F. Asterisk cek, kenapa aku lagi? Zhang Xinran tercengang. Tiba-tiba, dia tidak bisa menahannya lagi. Haha, dia tidak bisa berhenti tertawa. Tidak, lepaskan aku, perutku sakit. Jangan, haha, ini terlalu lucu. Zhang Xinran tertawa sampai wajahnya penuh air mata. Lemak di tubuhnya bergetar. Dia jatuh ke tanah dan berguling-guling. Dia begitu bahagia sehingga dia tidak tahu harus berbuat apa. Ini, bukankah ini terlalu aneh? Wang Bao berkeringat dingin. Dia tidak bisa menahan rasa takutnya terhadap Li Xiaoyao. Wang Bao, besiaplah untuk menerima hadiahnya. Chen Jiu tidak peduli tentang ini. Dia kemudian menatap Wang Bao. Setelah Wang Bao mengucapkan sumpah yang sungguh-sungguh, dia segera memberikan pil yang bentuknya tidak beraturan seperti batu. Keterampilan ilahi seperti batu yang tidak bisa dipecahkan. Wang Bao, mulai sekarang, kau akan menjadi seperti batu ini. Tekatmu akan teguh dan tubuh serta pikiranmu tidak akan pernah hancur. Di bawah peringatan Chen Jiu yang cermat, Wang Bao dengan penuh rasa terima kasih mengambil pil itu dan menelannya. His, tubuh normal Wang Bao tiba-tiba berubah menjadi batu. Seluruh tubuhnya seperti manusia batu. Selain itu, ia dipenuhi dengan aura abadi dan kuno. Ini, kenapa ini tampak seperti barang antik yang sudah ada selama jutaan tahun? Zhang Xinran akhirnya tenang. Dia tidak bisa tidak tertarik dengan keterampilan Wang Bao. Keterampilan ilahi yang seperti batu yang tidak dapat dipecahkan adalah prinsip kuno. Keterampilan ini adalah untuk mengolah tubuh manusia menjadi seperti batu. Keterampilan ini akan bertahan selamanya dan tidak akan terkikis oleh waktu. Bahkan jika langit dan bumi hancur, keterampilan ini akan tetap ada. Gendut, ambil ini. Mata Wang Bao berwarna abu-abu gelap. Tiba-tiba dia menatap Zhang Xinran. Seluruh tubuhnya tiba-tiba hancur seperti meteor. Persetan dengan ibumu, Zhang Xinran hanya bisa mengumpat dengan marah. Percikan api menyala di udara, dan dengan suara, ledakan, tanah meledak. Di dalam lubang yang dalam, tubuh Wang Bao yang seperti batu tidak terluka dan tidak rusak. Itu bahkan lebih keras dari meteorit itu. Aiyo, Wang Bao, aku belum selesai denganmu. Tulang-tulangku telah dipatahkan olehmu, di dasar lubang yang hangus, Zhang Xinran melolong dalam kesedihan. Terima kasih banyak, bos, karena telah menganugerahkan keterampilan ilahi ini kepadaku. Mulai sekarang, aku, Wang Bao, akan mengikuti jejakmu. Wang Bao berlutut, dipenuhi dengan kekaguman yang tak berujung pada Chen Jiu. Baiklah, kita semua adalah saudara yang telah melalui hidup dan mati bersama. Tidak perlu khawatir tentang hal-hal seperti itu. Chen Jiu dengan intim menarik Wang Bao ke atas. Yang dia inginkan adalah seorang saudara, bukan bawahan. Bos, cepatlah dan ajari aku keterampilan ilahi ini. Aku akan memberi mereka pelajaran, mata Zhang Xinran memerah. Dia menggeliat keluar dari lubang dengan susah payah. Baiklah, tetapi kamu harus bersiap. Teknik kultifasimu tidak cocok untuk mengambil inisiatif menyerang. Chen Jiu menganggup dan mengeluarkan orang kecil yang aneh. Orang itu berbentuk bulat di bagian bawah dan runcing di bagian atas. Keterampilan ilahi macam apa ini? Zhang Xinran dipenuhi dengan antisipasi. Keterampilan ilahi yang berputar. Mengolah keterampilan ini akan memungkinkanmu untuk selamanya berada dalam posisi yang tak terkalahkan, jelas Chen Jiu dengan sungguh-sungguh. Haha, hebat sekali, Zhang Xinran mengambil pil itu dan langsung menelannya. Sisel, perubahan ajaib terjadi. Lemak Zhang Xinran tidak hanya menjadi lebih kencang, tetapi sebagian besar lemaknya juga bergeser ke bawah tanpa terkendali. Haha, saudara-saudara di sampingnya tidak dapat menahan tawa. Penampilan Zhang Xinran saat ini sungguh aneh. Tubuh bagian atasnya lancip di bagian atas dan tubuh bagian bawahnya bulat di bagian bawah. Memang kulitnya sekencang karet, tetapi seluruh tubuhnya telah berubah menjadi gelas besar. Mengapa kakiku begitu besar? Mengapa tungkeiku menjadi betis? Bahkan lebih tebal dari pahaku. Dan kepalaku, mengapa menjadi lancip? Melihat perubahannya sendiri dengan heran, wajah Zhang Xinran penuh dengan keluhan. Bos, aku tidak ingin terlihat seperti ini. Terlalu jelek. 376 Ahem, Fatih, jangan cemas. Kamu harus belajar untuk terbiasa dengan hal itu. Menurutku, ini cukup bagus. Tidak jauh lebih buruk dari yang pernah kamu alami sebelumnya. Chen Jiwu berusaha menahan tawanya dan mencoba membujuknya agar tidak bersikap baik. Bos, apakah itu benar? Apakah penampilanku benar-benar tidak buruk? Suasana hati Zhang Xinran langsung membaik. Jangan terlalu bangga. Maksud bos, kamu awalnya jelek. Sekarang kamu sudah seperti ini, itu tidak akan merusak citramu. Wang Bao langsung menyerang. Benar sekali. Kamu memang jelek. Bagaimana bisa kamu bilang kamu jelek? Yang lain mengangguk setuju. Kalian semua, aku ingin berduel dengan kalian. Kemarahan Zhang Xinran membumbung tinggi. Dia menatap saudara-saudaranya dengan penuh kebencian. Duel. Maaf. Kami tidak akan bertarung dengan monster sepertimu. Zhang Kuang dan yang lainnya menggelengkan kepala dan menolak untuk bertarung. Mereka tidak memberi Zhang Xinran kesempatan untuk membalas. Apa? Dasar tikus pengecut? Ambilah ini. Zhang Xinran menjadi marah. Tubuhnya yang terguling tiba-tiba melompat dan langsung menghantam Zhang Kuang. Oh. Pergi. Zhang Kuang ingin mencoba. Jadi dia melayangkan pukulan ke Zhang Xinran. Peng. Yang mengejutkan semua orang adalah tinju Zhang Kuang yang mengamuk tersedot dan tidak bisa bergerak. F. Asterisk, dasar gendut sialan, lepaskan aku. Zhang Kuang panik, tetapi ketika Zhang Xinran mendarat di tanah, tinjunya terpental kembali dengan suara, bang. Buk-buk-buk. Zhang Kuang juga didorong kembali oleh kekuatan yang sangat besar. Dia buru-buru mundur beberapa langkah dan jatuh ke tanah, wajahnya memerah. Si gendut yang baik, dia benar-benar memantulkan kembali seranganku. Zhang Kuang terkejut. Melihat tubuh Zhang Xinran yang terguling, dia tidak berani meremehkannya lagi. Apa? Sangat kuat? Mari kita coba. Wang Bao dan Li Xiao Yao langsung tertarik. Meskipun mereka tahu bahwa Zhang Xinran sangat kuat, mereka tidak menyangka dia begitu tidak normal. Ayo, aku akan menunggu kalian, Zhang Xinran memprovokasi. Meteor menghancurkan tanah. Wang Bao adalah orang pertama yang berubah menjadi batu dan menabrak Zhang Xinran seperti meteor. Huff, apakah menurutmu aku masih si gendut yang dulu? Zhang Xinran tersenyum bangga. Dia tidak bergerak sama sekali. Tubuhnya yang gemuk bergoyang maju mundur di tanah. Lucu sekali. Boom, meteorit itu jatuh, tetapi tubuh Zhang Xinran tidak terbanting ke tanah lagi. Sebaliknya, sebagian tubuhnya runtuh. Namun, dengan sangat cepat, dengan suara mendesing, sesuatu terbang ke langit dan menghilang tanpa jejak. F-Asterisk cek, kemana kau bawa Wang Bao? Li Xiao Yao terdiam, keringat dingin membasahi sekujur tubuhnya. Li Xiao Yao, kemari dan pukul aku. Zhang Xinran kembali normal. Dia menggelengkan kepalanya dengan bangga dan sangat bersemangat. Oh, aku ingin melihat apakah kamu masih bisa menahan Yuan Qi Xiao Yao bahagia milikku. Li Xiao Yao ragu-ragu, tetapi dia tetap melayangkan telapak tangan ke arah Zhang Xinran. Bang, serangannya dipantulkan kembali, dan Li Xiao Yao mundur selangkah. Namun, yang membuatnya semakin tidak berdaya adalah bahwa Yuan Qi-nya juga dipantulkan kembali, dan dia hampir tersedak tawanya. F-Cek, itu juga berhasil. Dasar gendut, bukankah dia tak terkalahkan seperti ini? Zhang Kuang menatap pemandangan itu dengan rasa iri. Dia tidak terkalahkan. Selama kamu tidak mengambil inisiatif untuk menyerangnya, dia tidak akan sekuat itu. Chen Ji-u menjelaskan. Haha, ini terlalu bagus. Meskipun aku terlihat agak jelek seperti ini, aku jelas tak terkalahkan. Zhang Xinran tertawa terbahak-bahak. Itu adalah kesombongan dan harga diri yang tak terbatas. Bos, ayo, Zhang Kuang, pukul aku dengan tinju berserkermu. Li Xiao Yao, jangan hanya berdiri di sana, jangan membuatku tertawa lagi. Ini, wajah Zhang Kuang dan Li Xiao Yao berubah drastis saat menghadapi provokasi Zhang Xinran. Mereka tidak berani memprovokasi dia lagi. Pergi sana, kalian berdua pecundang. Zhang Xinran akhirnya menatap mereka dengan jijik. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Chen Ji-u dengan bangga. Bos, coba pukul aku. Eh, kamu, kamu tidak bercanda, kan? Gendut, meskipun kamu kuat seperti ini, kamu juga punya batas. Chen Ji-u tercengang. Dia tahu bahwa Zhang Xinran terlalu sombong, jadi dia dengan sungguh-sungguh mengingatkannya. Sayangnya, Zhang Xinran, yang mengira dirinya tak terkalahkan, tidak memahami niat baik Chen Ji-u. Dia terus berteriak dengan arogan, Bos, jangan bilang kamu tidak berani memukulku. Haha, kalau begitu aku benar-benar tak terkalahkan. Di masa depan, pemimpin asosiasi tertinggi, serahkan saja padaku. Si gendut, kau yang meminta. Jangan salahkan aku. Chen Ji-u tersipu malu. Ia memutuskan untuk memenuhi permintaan Zhang Xinran dan berjalan ke arahnya selangkah demi selangkah. Ayo, pukul aku. Aku butuh pukulan. Aku ingin dipuji. Cepat pukul aku. Tatapan Zhang Xinran yang menjilat benar-benar genit. Chen Ji-u tidak tahan lagi. Dengan suara keras, tinju Chen Ji-u mendarat di perut Zhang Xinran. Wajahnya berubah dari hijau menjadi putih, lalu dari putih menjadi ungu. Akhirnya, dia menjerit dan mundur selangkah, batuk darah. Haha, dasar gendut, kamu tidak perlu muntah darah meskipun kamu ingin menurunkan berat badan. Zhang Kuang dan Li Xiaoyao langsung mengejek Zhang Xinran. Bos, apakah anda tidak terlalu kasar? Wajah Zhang Xinran akhirnya membiru. Dia menatap Chen Ji-u dengan wajah penuh kebencian. Aku hanya membiarkanmu memukulku dengan ringan. Mengapa kamu begitu kasar? Aku bersikap lembut, aku bahkan tidak menggunakan 20% kekuatanku, kata Chen Ji-u polos. Apa, wajah Zhang Xinran berubah lagi. Dia benar-benar tidak punya amarah. Dasar gendut, sekarang kau tahu akibat memprovokasi bos, ejek Zhang Kuang dengan bangga. Huff, Zhang Kuang, kurasa posisimu sebagai wakil presiden seharusnya menjadi milikku. Aku ingin menantangmu. Zhang Xinran tidak puas. Dia menatap Zhang Kuang. Chen Ji-u tidak bisa menang, tetapi dia sangat percaya diri pada Zhang Kuang. Maaf, kamu terluka. Aku tidak berkelahi dengan orang yang terluka. Kita tunggu saja sampai kamu pulih. Zhang Kuang sangat sombong. Dia mengangkat kepalanya dan menolak untuk bertarung. Apa, apakah kamu takut? Zhang Xinran berteriak. Si gendut, kamu tidak perlu memprovokasiku. Tidak peduli apa yang kamu katakan, aku tidak akan bertarung dengan orang yang terluka. Zhang Kuang adalah orang yang cerdas. Dia tahu bahwa selama dia tidak bertarung, Zhang Xinran tidak akan bisa menang. Zhang Kuang, pukul aku jika keberani. Zhang Xinran segera bergerak mendekati Zhang Kuang, memprovokasinya. Mengapa aku harus memukulmu? Zhang Kuang bingung. Dia hanya tidak ingin bertarung. Jika kamu tidak melawan, aku akan memarahi kamu. Jika keberani memarahiku, aku akan memarahimu juga. Huh, Chen Ji-u menghela nafas. Dia tersenyum tak berdaya dan meninggalkan badut-badut ini. 377. Kalender Kiankun, tanggal 2 Februari tahun 2014. Langit tinggi dan awan jarang. Langit biru dan udara segar. Di padang rumput di depan Akademikian Kun, beberapa sosok muncul di udara, berdebat tanpa henti. Wajah mereka semua memerah. Pergilah ke tempat kami. Tempat kami indah. Pemandangannya menyenangkan. Kau harus pergi ke tempat kami terlebih dahulu. Tempat kami adalah penguasa suatu wilayah. Itu adalah kesenangan seorang kaisar tertinggi. Akhirnya, Chen Ji-u telah meninggalkan Akademikian Kun, tetapi para tetua keluarga Dragon Blood mulai berdebat satu sama lain. Berasal dari keluarga Dragon Blood yang berbeda, mereka tentu saja ingin menjadi yang pertama membawa kembali para prajurit Dragon Blood. Dengan begitu, mereka akan dapat memamerkan kemampuan mereka dan menerima rasa hormat serta terima kasih dari anggota klan mereka. Baiklah, berhentilah bertengkar. Ayo, kalian tunjukkan padaku di mana klan keluarga terdekat berada dan kita akan pergi ke sana terlebih dahulu. Chen Ji-u merasakan sakit kepala saat dia mendengarkan, dan tidak dapat menahan diri untuk tidak mengambil keputusan sendiri. Baiklah, mari kita lakukan itu. Kali ini, para tetua semua setuju. Mereka semua menandai lokasi keluarga mereka di peta. Total ada tujuh tetua, dan mereka berasal dari empat keluarga yang berbeda. Sedangkan untuk keluarga yang tersisa, mereka harus bertanya-tanya perlahan. Tetapi apapun yang terjadi, mendapatkan dukungan keempat keluarga ini adalah hal yang paling penting. Oh, tempat ini sepertinya rawa, kan? Wang tua, keluargamu ada di sini. Chen Ji-u melihat ke tanah keluarga terdekat dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Ya, tuan muda, keluarga Wang kami hanya memiliki sedikit orang, dan kami semua sangat kompetitif. Kami tidak dapat menerima dunia sekuler, jadi kami menetap di rawa ini. Meskipun agak pahit, hanya dengan menanggung kesulitan yang paling pahit seseorang dapat bangkit di atas yang lain, jawab salah satu tetua dengan hormat. Baiklah, kami akan pergi ke tempatmu. Chen Ji-u mengangguk. Setiap orang punya ambisi masing-masing, jadi dia tidak mengatakan apa-apa. Ketujuh tetua itu semuanya tampak berbeda. Beberapa memiliki kerutan di seluruh wajah mereka, sementara yang lain berambut putih dan berkulit kemerahan. Setelah berinteraksi dengan mereka selama ini, Chen Ji-u memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang mereka. Hanya ada satu tetua dari keluarga Wang, dan dia dipanggil Wang Yutu. Dia adalah seorang tetua dari keluarga Wang, dan dia bekerja paruh waktu di Akademi Kian Kun hanya untuk menunggu para prajurit Dragon Blood muncul. Tidak peduli apapun, adalah hal yang baik untuk memiliki sesuatu untuk dinantikan. Setidaknya kemunculan Chen Ji-u tidak membuat mereka menunggu dengan sia-sia. Terbang di udara, mereka segera tiba di rawa indah yang sunyi. Ini adalah tanah tandus kekaisaran Meke, dan mustahil untuk bercocok tanam atau tinggal di sini. Itu selalu menjadi daerah yang tidak memiliki pemerintahan, tetapi ini memudahkan keluarga Wang untuk tinggal di sini. Genangan air menghiasi rawa yang tak terbatas itu seperti bintang-bintang di langit. Rumah-rumah dibangun di atas rawa itu. Tiang-tiang kayu yang mengapung digunakan untuk mengaspal jalan. Ada banyak tanaman hijau subur di sekitarnya yang ditata dengan rapi. Ini seperti sebuah desa, dan tanda-tanda kemakmuran sangat jelas terlihat. Lumayan, kau berhasil melewati rawa tandus ini dengan sangat baik. Sungguh sebuah keajaiban. Orang-orang tua lainnya tak kuasa menahan diri untuk memuji mereka. Baiklah, ayo turun, mereka melayang turun seperti makhluk abadi, tiba di pintu masuk desa dalam sekejap. Tetua ketiga telah kembali, teriakan kaget langsung menarik banyak penduduk desa untuk berhenti dan menonton. Di desa kecil itu, ratusan orang benar-benar keluar sekaligus. Para pria kuat dan para wanita kuat. Tidak peduli tua atau muda, mereka semua bersinar dengan kesehatan dan kekar. Sekali lihat dan orang bisa tahu bahwa mereka adalah seniman bela diri. Tuan muda, desa keluarga Wang kami beranggotakan 534 orang, dan semuanya adalah pahlawan dan bandit. Mohon jaga kami di masa mendatang. Wajah Wang Yutu penuh dengan kekhawatiran saat ia menunjuk ke arah orang-orang di desa. Tentu saja, tentu saja. Chen Jiw mengangguk sedikit. Melihat orang-orang di desa, dia juga sangat puas. Terima kasih banyak, Tuan muda. Melihat Chen Jiw menyukai desanya, Wang Yutu segera membungko dalam-dalam. Ia dipenuhi rasa terima kasih yang tak terhingga. Cih, dari mana bocah ini datang? Dia berani membuat tetua ketiga membungko padamu. Ku rasa kau tidak ingin hidup lagi. Tindakan Wang Yutu langsung membangkitkan ketidakpuasan seluruh desa. Di mata mereka, Chen Jiw hanyalah bocah. Bagaimana mungkin dia menerima penghormatan dari tetua? Tinggal di padang rumput, berita terbatas. Mereka tentu tidak tahu tentang prajurit Dragon Blood. Wajar saja jika mereka tidak menghormati Chen Jiw. Kalian semua, diamlah. Dia adalah prajurit Dragon Blood klanku, dan harapan klan kita. Aku membawanya ke sini kali ini untuk membuat seluruh desa mengakuinya sebagai Tuan mereka. Wang Yutu dengan cemas berdiri dan menegur semua orang. Apa? Prajurit Dragon Blood? Bagaimana mungkin, seketika, seluruh desa terguncang. Meskipun mereka dipenuhi dengan rasa hormat dan antisipasi, mereka juga dipenuhi dengan keraguan besar. Para prajurit Dragon Blood tidak muncul selama bertahun-tahun. Orang ini seharusnya tidak palsu, kan? Dia hanya seorang kultifator alam ketiga yang remeh. Dia ingin kita semua setia padanya. Kalian semua tidak boleh bersikap kasar. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena mengeluarkan kalian semua dari klan. Saat Wang Yutu memarahi, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak buru-buru menjelaskan kepada Chen Jiw. Tuan muda, tolong jangan salahkan mereka. Mereka bodoh dan tidak kenal takut, jadi tolong maafkan mereka karena telah menyinggung Anda. Baiklah, aku tidak akan menaruh dendam pada mereka. Chen Jiw mengangguk. Ia tersenyum dan berdiri. Aku tahu semua orang menolak menerimaku dan meragukan kemampuanku. Namun, aku akan memberi semua orang kesempatan. Aku bisa membuktikannya sekarang. Kalian semua, majulah. Aku akan menantang kalian semua. Apa, kau hanya seorang Grandmaster alam ketiga yang remeh? Kau ingin menantang kami semua di desa? Kali ini, keluarga Wang menjadi marah oleh kesombongan Chen Jiw. Perlu diketahui bahwa ada tidak kurang dari 5 Grandmaster alam ketujuh di desa. Selain itu, ada lebih dari 100 Grandmaster lainnya. Meskipun kekuatan ini tidak merata, itu cukup untuk melawan seorang Junior Half Sein. Apa, kamu tidak berani? Bukankah karakter keluarga Wang Kuat dan Pantang menyerah? Jangan bilang kau bahkan tidak berani melawanku, seorang Grandmaster yang remeh. Saat Chen Jiw berbicara, dia melangkah masuk ke desa. Ah, bocah, terima pukulanku. Seorang pemuda pemberani adalah orang pertama yang kehilangan kesabarannya. Tinjunya seperti naga yang menelan dan mengaum, dan langsung mengenai Chen Jiw. Ini adalah seorang anak di Grandmaster alam kedua. Dia benar-benar ingin melawan kesulitan. Sikapnya tidak diragukan lagi kuat. Main saja di pinggir. Kamu terlalu lemah. Sebagai tanggapan, Chen Jiw hanya melambaikan tangannya pelan. Hembusan angin bertiup kencang, dan dengan suara, wuse, angin itu meniup orang itu ke rawa yang tak terbatas. Dia sangat kuat. Biarkan aku. Seluruh desa terkejut. Mereka tidak lagi memandang rendah Chen Jiw. Seorang pria parubaya di alam kelima Grandmaster tiba-tiba menekan. Sarang naga. Raungan, dunia domain bagaikan kolam naga mini dan sarang harimau. Dunia itu sangat misterius, kuat, dan menakutkan. Waktu dan ruang terkunci. Naga terbang tinggi dan harimau melompat. Ki ungu mengalir deras ke langit. 378. Kau masih terlalu lemah. Serang aku bersama-sama. Chen Jiw melangkah maju. Seolah-olah seekor naga purba telah turun ke dunia, menghancurkan ruang dan waktu, menginjak-injak segalanya. Gemuruh, aura ungu itu menghilang, dan ahli Grandmaster level 5 itu terinjak-injak oleh kaki Chen Jiw di tempat, tidak mampu melawan. Sialan, beraninya kalian menginjak-injak penduduk desa keluarga Wang. Semuanya, serang, bunuh dia. Sekelompok penduduk desa bangkit dan menyerang Chen Jiw. Ini, tidak, tidak Wang Yutu sedikit tercengang, tetapi dia benar-benar tidak bisa menghentikan sekelompok penduduk desa yang kejam ini. Baiklah, kalian harus tunduk. Beruntunglah mereka bahwa Tuan Muda bersedia memberi mereka pelajaran. Para tetua lainnya menyaksikan pertunjukan itu dengan tenang. Gemuruh, langkah harimau Chen Jiulong, naga terbang di langit, kolam naga, dan gua harimau semuanya muncul. Ratusan penduduk desa jatuh ke rawa seperti pangsit yang dijatuhkan ke dalam panci. Tabrakan. Dia kuat dan mendominasi, bagaikan seekor naga yang menyerang desa. Di desa yang besar itu, tidak ada seorang pun yang dapat menahan serangan Chen Jiw. Dunia naga suci, akhirnya, seorang tetua tidak tahan lagi. Dia membentuk dunia hukum dan membungkus Chen Jiw. Raungan, dunia hukum berubah menjadi naga suci satu demi satu. Seolah-olah ada 10 ribu naga yang berjongkok, mengelilingi Chen Jiw. Bajingan tua, kau tidak menghormatiku. Wang Yutu sangat marah saat melihat serangan tetua itu. Tapi tidak apa-apa. Aku akan menunjukkan kepadamu seberapa kuat Tuan Muda. Kau akan merasakan sakitnya terlebih dahulu. 10 ribu naga berjongkok, langit dan bumi hancur. Saat 10 ribu naga terbang tinggi, sarang naga dan sarang harimau menjadi penuh lubang. Namun, sebelum penduduk desa keluarga Wang sempat bersuka cita, sesuatu yang mengejutkan terjadi lagi. Tiba-tiba muncul seekor monster di atas kepala Chen Jiw. Itu adalah dewa ular hantu naga. Raungan, makhluk raksasa ini bagaikan iblis dari neraka. Ia melahap segalanya, termasuk 10 ribu naga. Saat mulut raksasa itu terbuka, semua hukum tidak dapat terbentuk. Ah, teriakan memilukan terdengar saat lelaki tua itu tidak dapat menghindari dimakan oleh hantu naga dan dewa ular, menyebabkan banyak orang menjadi mengamuk. Kepala desa tua, baik itu tujuh grandmaster alam yang tersisa maupun penduduk desa yang kalah, mereka semua menyerang Chen Jiw dengan sekuat tenaga tanpa henti. Tuan muda, jangan ambil nyawa mereka, Wang Yu Tu merasa cemas dan buru-buru memohon. Raungan, suara itu menyapu daratan dan menelan dunia. Suara itu melahap sebanyak mungkin yang datang. Perut besar naga hantu dan dewa ular dapat menampungnya. Mereka mengakhiri pertempuran dalam satu tarikan napas. Semua penduduk desa yang bisa bergerak ditelan. Kasihanilah, pada saat itu, dua orang tua terbang keluar dari belakang desa. Wajah mereka dipenuhi dengan urgensi. Pena tua pertama, ini tuan muda, Wang Yu Tu bergegas maju dan memperkenalkannya. Baiklah, aku mengerti apa yang terjadi di sini. Kakak, meskipun kau sangat kuat, jika kau ingin mendapatkan kesetiaan kami, hanya mengandalkan kekuatanmu sendiri tidak akan cukup. Kau harus membuktikan bahwa kau adalah seorang prajurit darah naga, kata tetua agung dengan sungguh-sungguh. Oh, bagaimana cara membuktikannya? Chen Jiw sedikit bingung. Tunjukkan saja padanya sisik nagamu, Wang Yu Tu mengingatkannya dengan acuh-ta'acuh. Baiklah, Chen Jiw tidak ragu-ragu. Dia mengangkat tangannya dan membiarkan sisik naga itu muncul, membiarkan kedua tetua itu melihatnya. Ini, aura naga, dan itu benar-benar emas. Sungguh kekuatan garis keturunan yang mulia. Sambil menyentuh lengan bersisik Chen Jiw dengan lembut, kedua lelaki tua itu terkejut di tempat. Air mata syukur mengalir di wajah mereka. Mereka menatap ke langit dan mendesah. Langit tidak meninggalkan keluarga Wang kita. Perajurit darah naga akhirnya muncul. Waktu bagi keluarga kita untuk melambung akhirnya tiba. Baiklah, cepatlah dan sapatuan muda, desak Wang Yu Tu dengan cemas. Ini, apakah penduduk desa kita baik-baik saja? Orang tua itu menatap Chen Jiw dengan ragu. Tidak apa-apa, aku akan melepaskan mereka sekarang. Saat Chen Jiw berbicara, dia membuka tangannya dan menghisap kembali hantu naga dan dewa ular ke dalam tubuhnya. Di tempat itu, ratusan penduduk desa terjepit menjadi gunung daging, mengerang tanpa henti. Pena tua pertama, melihat lelaki tua itu, beberapa Grandmaster Alam Tujuh semuanya tersipu malu. Mereka membenci Chen Jiw sampai ke akar-akarnya. Baiklah, Tuhan muda tidak membahayakan nyawa kalian. Cepatlah dan ucapkan terima kasih padanya. Melihat semua orang aman dan sehat, tetua pertama akhirnya mengakui posisi Chen Jiw. Apa? Apakah dia benar-benar seorang prajurit darah naga? Pada saat ini, banyak penduduk desa yang tidak bisa menahan diri untuk tidak menjadi pucat. Mereka menatap Chen Jiw dengan tatapan yang rumit. Benar sekali, prajurit darah naga telah muncul. Waktu bagi keluarga kita untuk terbang tinggi telah tiba. Artefak leluhur, saat tetua pertama berteriak, sebuah kuali berharga tiba-tiba muncul. Meskipun kuali itu juga memiliki tiga kaki dan dua pegangan, sebenarnya ada seekor naga terbang bercakar besar yang tergambar di kuali itu. Tuan Muda, ini adalah artefak leluhur keluarga kami, kuali naga tersembunyi. Sekarang, saya persembahkan kepada Anda. Saya harap Anda dapat mengumpulkan sembilan kuali darah naga sesegera mungkin dan mengembalikan hegemoni kaisar darah naga kami sebelumnya. Tetua pertama berlutut di tempat dan menyerahkan kuali itu kepada Chen Jiw. Baiklah, Chen Jiw menerima kuali itu dengan kedua tangannya. Ia meneteskan darahnya di tempat itu untuk mengenali kuali itu sebagai pemiliknya. Zez, bagaikan mutiara hitam yang tersapu debu, kuali kuno berharga yang selama ini dianggap sebagai benda suci misterius oleh keluarga uang dari generasi ke generasi akhirnya memancarkan cahaya suci tak tertandingi yang membuat penduduk desa terpesona, membuat mereka sangat terkejut. Ya Tuhan, kuali berkarat ini benar-benar artefak leluhur. Para tetua tidak berbohong kepada kita. Banyak anak-anak yang tidak dapat menahan diri untuk tidak berteriak. Ya, kuali naga tersembunyi adalah artefak leluhur, tetapi hanya prajurit darah naga yang dapat mengenalinya sebagai tuan mereka. Kuali itu telah diwariskan turun-temurun, dan keluarga uang tidak lagi dapat mengaktifkan fungsi kuali itu. Kuali itu hanya dapat digunakan sebagai semacam warisan spiritual. Sekarang setelah kuali itu muncul lagi, itu seperti pintu cahaya telah terbuka di hati banyak orang. Mereka semua merasa bahwa masa depan mereka tidak terbatas. Raungan, tiba-tiba, dengan dukungan energi asal, seekor naga sejati melompat keluar dari kuali harta karun naga yang sulit ditangkap. Keempat cakarnya sangat kuat dan tajam, seolah-olah dapat menembus alam semesta. Itu membuat orang merasakan ketakutan yang tak tertandingi di hati mereka dalam sekejap. Perasaan semacam ini seperti seorang sarjana lemah yang melihat seorang pria besar memegang pedang besar di depannya. Ketakutan semacam itu datang dari lubuk jiwanya. Seni mental naga yang menghilang. Segera kembangkan, teriak Chen Jiu. Ia merentangkan kedua tangannya lebar-lebar, dan suara letupan terdengar saat udara hancur. Kekacauan purba menyebar, dan tangannya berubah menjadi dua cakar naga yang mengerikan. Kelima cakar emasnya dapat mencabik hukum ruang dan waktu. Keduanya adalah senjata berbentuk manusia yang dapat mencabik senjata suci tingkat raja. 379. Salam, Tuan Muda. Maafkan saya karena menyinggung Anda tadi. Mohon maafkan saya, melihat Chen Jiu berhasil mengolah mantra naga penghindar tertinggi yang diwariskan oleh leluhur mereka, penduduk desa keluarga Wang, berapapun usia mereka, semuanya benar-benar yakin. Mereka semua berlutut, menyatakan kesetiaan mereka. Baiklah, kalian semua tidak buruk. Mampu memaksaku menggunakan dewa ular hantu naga adalah sesuatu yang patut dibanggakan. Chen Jiu memandang ratusan orang ini dengan rasa puas. Tuan Muda, apa rencanamu untuk kita? Kapan kita akan mulai menaklukkan benua dan membangun dinasti abadi kita? Tetua pertama tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Tidak usah terburu-buru. Aku akan tinggal di sini selama beberapa hari dan menyampaikan beberapa bagian penting mantra naga penghindar kepadamu. Kamu harus berkultivasi terlebih dahulu dan menunggu perintah selanjutnya. Chen Jiu melambaikan tangannya. Apa? Turunkan mantra naga penghindar kepada kami. Ini, Tuan Muda, kebaikanmu sungguh mengagumkan. Namun mungkin Tuan Muda tidak tahu ini, tetapi mantra naga penghindar hanya dapat dikembangkan oleh para prajurit darah naga. Tidak mungkin kami dapat mengembangkannya, jelas tetua pertama tanpa daya. Tidak apa-apa. Jika aku mewariskan mantra itu kepadamu, tentu saja ada cara bagimu untuk mengolahnya, kata Chen Jiu dengan percaya diri. Apa? Tuan Muda bersedia membiarkan kita mengolah mantra naga penghindar tertinggi yang diwariskan oleh leluhur kita. Semua penduduk desa menatap Chen Jiu dengan penuh harap dan rasa terima kasih. Mantra naga penghindar jelas merupakan sesuatu yang paling diinginkan oleh seluruh penduduk desa keluarga Wang. Itu juga merupakan bukti bahwa mereka dapat kembali ke akar leluhur mereka. Tuan Muda, Apakah Anda yakin tidak bercanda? Para tetua bahkan semakin tidak percaya. Mereka merasa seperti sedang bermimpi. Benar, bawakan kendi berisi air, perintah Chen Jiu, dan penduduk desa segera membawa kendi besar berisi air mata air bening. Tiba di depan toples, di depan tatapan kaget semua orang, Chen Jiu memotong lengannya sendiri. Darah emas suci itu menetes ke bawah, membuat semua orang merasa kasihan. Tuan Muda, apa yang Anda? Tetua pertama dan yang lainnya sangat bingung. Desis, darah larut dalam air. Setelah darah Chen Jiu larut dalam tangki air biasa, darah itu berubah menjadi cairan merah kemasan. Sekilas, ini jelas merupakan toples berisi immortal liquid jade. Banyak orang mendambakannya dalam mimpi mereka. Baiklah, kalian masing-masing akan mendapatkan mangkuk dan membaginya. Setelah besok, kalian dapat mulai mempelajari metode kultivasi mental naga tak terlihat, Chen Jiu merasa sudah waktunya. Dia segera menarik lengannya dan menyembuhkan lukanya sebelum memberikan perintah lagi. Ini, terima kasih, Tuan Muda. Meskipun mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi, selama mereka bukan orang bodoh, mereka tidak akan berpikir bahwa Chen Jiu punya motif tersembunyi dengan membiarkan mereka meminum darahnya. Setelah meminum darah ini, bisakah kita benar-benar mengolah metode kultivasi mental naga tak terlihat? Dengan keraguan di hati mereka, semua orang membagi dan memakan darah itu. Wajah mereka semua memerah. Ah, aku merasa sangat panas. Sepertinya ada aura naga yang berputar di tubuhku. Aura itu sangat kuat. Jika aku memurnikannya, maka aku pasti akan memiliki keagungan naga. Tak lama kemudian, semua orang merasakan manfaat dari darah itu. Mereka semua duduk bersila dan mulai berkultivasi dengan penuh perhatian. Raungan, ratusan orang duduk bersila. Sesaat, di depan desa, ada puluhan ribu naga yang meraung. Asap hijau mengepul, dan saat kabut naik, seolah-olah naga sejati yang tak terhitung jumlahnya sedang berhibernasi di bawah. Banyak tetua terkejut dan menjadi pucat. Ini, ini hanya darah dan memiliki fungsi seperti itu. Tuan Muda benar-benar menantang surga. Mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak menatap Chen Jiu dengan mata penuh kekaguman. Para senior, jika kalian tertarik, kalian bisa pergi dan mengambil mangkuk dan mencobanya. Chen Jiu mengingatkan mereka sedikit. Dia juga duduk bersila di kuali naga tak terlihat dan mulai berkultivasi. Raungan, seekor naga kuning bercakar empat melayang di udara. Wajah Chen Jiu yang sedikit pucat langsung memerah lagi. Memiliki darah naga suci, esensinya tak tertandingi. Chen Jiu mewariskan esensi darah untuk membantu penduduk desa ini berkultivasi. Dia juga membangun fondasi untuk kerajaannya sendiri. Dia bersedia membayar harga ini. Terlebih lagi, yang membuat Chen Jiu bahagia adalah setelah dia mendapatkan metode kultivasi mental naga tak kasat mata, dia benar-benar membangkitkan 100 gen naga sejati lainnya setelah dia mengaktifkan metode kultivasi mental naga tak kasat mata. His otototot di sekujur tubuhnya menggelembung, dan urat-urat biru tumbuh dan menggeliat di bawah dagingnya. Itu sangat menakutkan. Pada akhirnya, tidak hanya semua kerugian yang berhasil dipulihkan, tetapi juga ada surplus yang besar. Tindakan Chen Jiu yang menularkan darah tidak hanya tidak menyebabkan kerusakan apapun, tetapi juga memungkinkannya untuk mengumpulkan sekelompok bawahan yang setia. Dapat dikatakan bahwa ia telah membunuh banyak burung dengan satu batu. Keesokan harinya, saat semua orang terbangun, sorot mata tajam Chen Jiu menyapu ke seluruh kerumunan dan berteriak, sekarang aku akan mewariskan metode kultivasi mental naga tak kasat mata yang asli kepadamu. Terima kasih, Tuan Muda, banyak orang mengucapkan terima kasih kepadanya dengan penuh rasa syukur dan mendengarkan dengan penuh perhatian. Awalnya, orang-orang biasa ini tidak akan pernah bisa mengolah metode kultivasi mental naga tak terlihat. Yang terpenting adalah mereka tidak memiliki energi naga semacam itu. Namun, sekarang berbeda. Dalam esensi darah yang diwariskan oleh Chen Jiu, terdapat darah naga dewa tertinggi. Meskipun hanya sedikit, sangat lemah hingga tidak dapat dihitung, itu sudah cukup bagi orang biasa untuk mendapatkan manfaat seumur hidup. Metode kultivasi mental naga tak terlihat menggunakan energi naga milik seseorang untuk mengumpulkan asal-usul di tangannya dan mengubahnya menjadi cakar naga. Yang kecil dapat menghancurkan semua musuh, sedangkan yang besar dapat membelah tanah. Tidak ada yang tidak dapat dilakukannya. Bang-bang, di dalam desa keluarga Wang, saat banyak suara ledakan terdengar, seluruh desa, tua dan muda, pria dan wanita, semuanya berubah menjadi monster. Tangan mereka semua berubah menjadi cakar naga pada waktu yang berbeda. Meski tidak lengkap, bahkan ada yang berubah menjadi kuku, hal itu tetap membuat mereka tak henti-hentinya terkejut. Ledakan, selalu ada seseorang yang lebih kuat. Seorang pria parubaya menggunakan cakar naganya untuk menghancurkan kehampaan di tempat, dan hukum yang kuat juga runtuh. Dia sangat terkejut. Ya Tuhan, aku hanya seorang Grandmaster level 6. Jika aku bertemu dengan seorang master hukum, aku pasti akan mati. Kali ini, aku mungkin bisa mencabik-cabiknya dengan tangan kosong. Sangat kuat. Meskipun energi naga tidak banyak, kualitasnya terlalu tinggi. Beri aku waktu, dan aku mungkin bisa menerobos ke alam Saint Mutlak. Beberapa tetua lain yang mengikuti Chen Jiu juga berubah menjadi cakar naga. Mereka semua terkejut. Baiklah, orang-orang dari desa keluarga Wang, kalian semua harus berkultivasi di sini terlebih dahulu. Aku akan mengikuti mereka untuk mengunjungi klan lain. Ketika waktunya tepat, kita akan bangkit dan membangun kejayaan kekaisaran yang abadi. Chen Jiu memandang pasukan pertamanya dengan rasa puas. Dia dipenuhi dengan antisipasi. Dia tidak bertahan lama. Setelah memperoleh kuali naga tak terlihat, Chen Jiu telah membangkitkan 100 gen naga sejati lainnya. Dia tidak diragukan lagi semakin menantikan kuali berikutnya. Memperbaiki diri. Saat ini, dia harus melakukan apapun yang dia bisa untuk memperbaiki dirinya sesegera mungkin. 380. Setelah tinggal selama dua hari, Chen Jiu melanjutkan pencarian klan darah naga dengan tujuh tetua mengikutinya. Menurut peta, klan Li terletak di bagian utara dinasti Qian besar. Li Mao, Li Qi, klan kalian tampaknya telah memberontak dan menyatakan diri sebagai kaisar. Para tetua dari tiga klan lainnya tidak dapat menahan diri untuk bertanya ketika mereka melihat kemana kedua tetua itu menunjuk. Ini, kami benar-benar tidak peduli dengan urusan internal klan kami. Li Mao dan Li Qi agak malu. Sebagai rakyat, memberontak dan menyatakan diri sebagai kaisar benar-benar memalukan. Mereka juga khawatir Chen Jiu akan tersinggung. Tidak apa-apa. Raja Qian Agung tidak kompeten. Bangkitnya para penguasa feodal juga merupakan hasil dari tren umum. Seperti kata pepatah, seorang penguasa feodal yang tidak ingin menjadi kaisar bukanlah penguasa feodal yang baik. Chen Jiu tidak mempermasalahkannya. Terima kasih atas pengertian Anda, Tuan Muda. Li Mao dan Li Qi sangat berterima kasih. Tidak apa-apa jika mereka hanya ingin menjadi kaisar, tetapi jika mereka dengan sengaja menyakiti rakyat, aku tidak akan membiarkan mereka begitu saja, kata Chen Jiu dengan galak. Ini, ku rasa tidak. Li Mao dan Li Qi sangat ketakutan hingga mereka berkeringat deras. Ayo pergi. Mereka tidak banyak bicara dan terbang di udara. Segera, mereka melewati pegunungan Kian Kun dan tiba di bagian utara dinasti Kian Besar. Raja Chuang Li adalah penguasa wilayah utara saat ini. Ia juga merupakan kaisar baru generasi ini yang bangkit di tengah kekacauan ini. Untungnya, Chen Jiu telah bertanya-tanya dan menemukan bahwa reputasi Raja Chuang Li tidak salah. Setidaknya, dia jauh lebih baik daripada Raja Kian Agung yang hanya peduli pada kesenangan. Istana Raja Chuang dibangun di perbatasan wilayah utara. Chen Jiu dan yang lainnya tiba dengan cepat. Di bawah pimpinan Li Mao dan Li Qi, mereka langsung menuju ke puncak istana. Siapa yang menerobos masuk ke istana kita? Turunlah dan serahkan dirimu. Para prajurit di bawah mendongak dan berteriak dengan keras. Di mana Li Chuang? Suruh dia keluar dan temui kami. Kami adalah saudara Li Mao. Menghadap para prajurit, Li Mao berteriak dengan sikap mendominasi. Aku tidak peduli apapun jenis tindakan gegabahmu. Kau pikir kau siapa sehingga kau layak menerima kedatangan yang mulia secara pribadi. Begitu para prajurit menyelesaikan serangan balik mereka, sekelompok orang berpakaian kuning segera keluar dari istana utama untuk menyambut mereka. Terdengar suara gong dan genderang, Dayang Istana dan Kasim mengikuti mereka. Seorang pria parubaya berjubah naga memimpin ratusan pejabat keluar satu per satu dengan penuh rasa hormat. Ketika mereka tiba tepat di bawah Chen Jiu dan yang lainnya, pria parubaya berjubah naga itu segera membungkuk. Li Chuang memberi hormat kepada para tetua yang kurang ajar. Selamat datang kembali, para tetua. Salam, tetua, bahkan kaisar pun berlutut. Yang lain tidak mengerti situasinya, tetapi mereka harus segera berlutut. Baiklah, kalian semua bisa berdiri. Cuang kecil, keterampilanmu benar-benar meningkat. Kau bahkan sudah belajar cara mendirikan negara. Lima odan yang lainnya terbang turun dan mengejeknya dengan santai. Huh, dia tidak bisa menahan bujukan para penasihatnya dan bersikap impulsif. Berbicara tentang kaisar ini, wajah jujur Li Chuang tidak hanya tidak senang, tetapi malah mengerutkan kening. Ini, mungkinkah menjadi kaisar itu tidak baik? Li Chi tidak bisa menahan diri untuk tidak bingung. Penatu Waci, Anda akhirnya kembali. Keluarga Li kami telah menunggu Anda selama bertahun-tahun, melihat Li Chi, wajah Li Chuang dipenuhi dengan kegembiraan dan semangat. Keluarga Li hanya memiliki satu orang setengah Sein, Li Chi. Dalam situasi di mana Sein sulit ditemukan, setengah Sein ini praktis mendominasi seluruh benua. Pentingnya Li Chi tentu saja tidak perlu dikatakan lagi. Eh, apakah ada masalah di keluarga ini? Namun, dari apa yang kulihat, wilayah utara sangat damai. Sepertinya tidak ada hal besar yang terjadi. Li Chi bahkan lebih bingung. Huh, para tetua, kalian sebaiknya ikut aku kembali ke istana dulu. Sambil mendesah, Li Chuang tidak dapat menahan diri untuk tidak membawa mereka kembali ke istana raja. Baiklah, Chuang kecil, jangan bersedih hati. Aku akan memberitahumu kabar baik terlebih dahulu. Prajurit Dragon Blood kita telah ditemukan. Li mau tidak dapat menahan diri untuk tidak menjadi orang pertama yang melapor. Apa? Prajurit Darah Naga, orang yang bertarung dengan Putra Langit dan Bumi dan menjadi juara kompetisi jenius. Bukan hanya Li Chuang yang terkejut. Semua pejabat di istana juga sangat terkejut. Berasal dari kekaisaran kecil di dalam kekaisaran besar, sumber informasi Li Chuang tentu saja sangat luas. Dia tentu saja mengetahui semua peristiwa besar yang terjadi di berbagai akademi. Prajurit Dragon Blood telah muncul, dan dengan momentum yang tak tertandingi, ia langsung menjadi juara. Bahkan Putra Surgawi tidak dapat melakukan apapun padanya. Ini jelas merupakan hal yang sangat baik bagi keluarga Li. Ya, itu dia. Kami telah membawanya kembali. Li mau mendorong Chen Jiu di depannya. Menikmati perhatian semua orang. Dia, dia adalah pendekar darah naga. Menatap Chen Jiu, mata Li Chuang bahkan tak berkedip. Wajahnya dipenuhi keringat. Prajurit Dragon Blood sangat langka. Begitu mereka muncul, mereka pasti akan menimbulkan keributan besar. Li Chuang tidak pernah membayangkan bahwa kembalinya leluhur akan benar-benar membawa kembali sosok legendaris seperti itu. Itu adalah kejutan yang tak terlukiskan. Apa, kau tidak percaya pada penilaian kami? Ekspresi Li Chi langsung berubah serius. Tidak, tetua, harap tenang. Keluarga Li kita terselamatkan. Li Chuang mendesah seolah beban berat telah terangkat dari pundaknya. Oh, apakah ada yang mencoba mempersulit keluarga Li kita? Li Chi langsung mengerutkan kening, sangat tidak senang. Belum, Li Chuang menggelengkan kepalanya dengan jujur. Bagus, apakah kakekmu masih di sini? Cepatlah keluarkan benda leluhur dan berikan pada Tuan Muda Chen Jiu. Bantu dia membangun prestasi abadinya dan sekali lagi tunjukkan kejayaan penguasa darah naga, Desak Limau. Maaf, tetua, saya belum mati. Tepat pada saat ini, seorang tetua berjanggut putih tiba-tiba berjalan keluar dari aula belakang. Tiba di depan mereka, dia membungkuh dan berkata, bahkan jika dia seorang prajurit darah naga, kita tidak bisa memberinya kuali penekan naga saat ini. Oh, Li Fa, apa maksudmu? Mungkinkah Anda mencurigai kami bersekongkol dengan orang luar untuk mencuri kuali Anda? Limau dan Li Chi sama-sama sangat tidak senang. Tetua, harap tenang, saya tidak berani melakukan hal seperti itu, sesepu itu meminta maaf. Menurut aturan yang ditetapkan oleh para leluhur kita, jika Anda ingin mengambil kuali itu, Anda harus menjalani ujian dari berbagai ras. Oh, ujian, apa yang kau ingin aku lakukan? Chen Jiu tahu pasti ada permintaan. Kalau tidak, kaisar yang bermartabat itu tidak akan menunjukkan ekspresi sedih seperti itu. Saudara Chen, mohon maafkan saya karena bersikap tidak sopan. Bukannya saya bersikeras mempersulit Anda, tetapi saat ini, benar-benar ada ancaman dalam keluarga kita yang menyebabkan seluruh istana tidak dapat makan atau tidur dengan tenang. Wajah Li Fa penuh dengan keluhan. Baiklah, jika ada yang ingin kau katakan, katakan saja. Jika aku bisa melakukannya, aku pasti tidak akan menolaknya, kata Chen Jiu. Dia tidak menyalahkannya. tidak menaraf 살ah di sana. Jika dia tidak enak-kanak, sebelumnya itu tidak memperlukan. Jika itu belum sampai kekuatan. Jika aku terus melupakan itu, para kami kenapa pula-kanak. Terima kasih.